Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 17 Nabi Elia di tepi sungai Kerit Nabi Elia, orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead, berkata kepada Raja Ahab Demi Tuhan yang hidup alah Israel, yang kusembah dan kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa tahun Sampai aku mengatakan bahwa embun atau hujan akan ada lagi Lalu Tuhan berfirman kepada Elia Pergilah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Minumlah dari sungai itu dan makanlah apa yang dibawa oleh burung gagak bagimu Karena aku telah memerintahkan kepada burung-burung itu untuk memberi makanan kepadamu Elia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya Ia pergi ke tepi sungai Kerit dan diam di situ Setiap pagi dan sore burung-burung gagak datang membawa roti dan daging baginya Dan ia minum dari sungai itu Nabi Elia di Sarfat Selang beberapa waktu keringlah sungai itu karena hujan tidak turun di seluruh negeri Lalu Tuhan berfirman kepada Elia Pergilah ke Sarfat di Sidon dan diamlah di situ Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makanan kepadamu Maka pergilah Elia ke Sarfat Setibanya di pintu gerbang kota ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu kering Ia minta air kepadanya untuk minum Ketika janda itu berjalan pergi untuk mengambil air Elia berkata kepadanya Bawakan juga sedikit roti bagiku Tetapi janda itu berkata Demi Tuhan, Allahmu yang hidup Sesungguhnya aku tidak mempunyai sepotong roti pun di dalam rumahku Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam wadah dan sedikit minyak dalam botol Aku sedang mengumpulkan kayu untuk menyiapkan makanan terakhir bagi kami Sesudah itu, aku dan anakku akan mati kelaparan Tetapi Elia berkata kepadanya Jangan takut, pulanglah dan siapkanlah makanan terakhir itu Tetapi terlebih dahulu buatkanlah bagiku sepotong kecil roti Kemudian sisanya pasti akan cukup bagimu dan bagi anakmu Karena Tuhan, Allah Israel telah mengatakan bahwa tepung dalam wadahmu dan minyak dalam botolmu Tidak akan berkurang sampai Tuhan mendatangkan hujan lagi ke atas muka bumi Dan benih-benih mulai tumbuh lagi Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia Maka ia serta anaknya dan Elia dapat terus menikmati makanan selama masa kelaparan itu Tepung dalam wadah itu dan minyak dalam botol itu tidak pernah berkurang berapapun banyaknya yang mereka ambil untuk keperluan mereka Sesuai dengan janji Allah yang dinyatakan melalui Elia Pada suatu hari, anak janda itu jatuh sakit dan meninggal Ya, Abdi Allah, apakah sebenarnya maksud kedatanganmu ke rumahku? Apakah engkau datang ke sini untuk menghukum dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Kata janda itu Serahkan dia kepadaku Jawab Elia Elia mengambil anak itu dari pangkuan ibunya dan membawanya ke atas, ke kamarnya Kemudian ia membaringkan anak itu di atas tempat tidurnya Lalu ia berseru kepada Tuhan Ya Tuhan, Allahku Mengapa engkau mendatangkan malapetaka ke atas janda ini dan membunuh putranya Padahal ia telah mengizinkan hamba menginap di rumahnya Lalu Elia merentangkan tubuhnya di atas tubuh anak itu tiga kali Dan memohon kepada Tuhan Ya Tuhan, Allahku Biarlah nyawa anak ini kembali kepadanya Tuhan mengabulkan permohonan Elia Nyawa anak itu kembali kepada tubuhnya dan ia hidup lagi Elia membawa dia turun dari kamarnya dan menyerahkan dia kepada ibunya Lihatlah, ini anakmu Ia hidup Kata Elia Janda itu berkata Sekarang aku tahu Pasti bahwa engkau seorang nabi Dan firman Tuhan yang kau sampaikan adalah benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!